Sofie Lachuban, kerja Jessa Gapapa ya, jadi aku boleh cerita sedikit latar belakang kenapa aku panggil Sofie Aku pernah panggil mbak, panggil kak, gak mau, yaudah Sofie Yaudah, ya kan, bukan saya gak sopan lho Sebenernya sendiri maunya dipanggil Sofie Sebenernya sih terserah sih, cuman kan orang nanya ya Dan kita harus ngikutin kan Kalau orang nanya, I will say okay Sofie, kalau gak nanya yaudah go ahead gitu Kalau like I said, kalau dipanggil bunda ya I walk away Pernah ada yang panggil bunda? Pernah ada yang panggil bunda? Ada beberapa kali gitu Oh iya di jalan, online shop kan Biasanya online shop kan bun Oh iya bun gitu, atau DM bun Gua tuh waktu lagi ke, itu grocery shopping gitu Supermarket, aku suka dipanggil bun Gimana bun gitu, apa sih kan belum bunda ya gitu Tapi by the way, how are you? I'm good I'm good, I'm good, I'm sehat Tadi sempat cerita sebetulnya dia lagi abis ada minor, minor operasi minor yang kecilnya Apa, what happened? Lipoma, I had it for years, mungkin udah 5 tahun, 7 tahun Tampak gede, tampak gede Tapi, and it's not pleasant to look at aja It's not a estetically Emang dimana? Masih agak ngilu ya? jadi aku sedikit seperti Arnold Schwarzenegger di saat ini habis operasi tapi aku gembira, itu sudah keluar jadi nanti nanti kita bisa di pantai nampaknya seperti alien tau gak sih? hal-hal yang orang lain kamu menonton yang di belakang ada alien itu bagaimana kelihatan ketika keluar oh gitu, aku tau nyan dari itu dokter Pimple Poppers, tau gak? di Instagram luarin jerawat luarin jerawat luarin sis jadi ditunjukin di Instagram oh my goodness itu my guilty pleasure masa sih? jadi kalo ngeliat ada orang mencet-pencetin jerawat atau komedo sampe itu ada di Instagram luarin terbenin satisif ya satisif ya buat lo ya oh ini bener-bener di cut iya 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 dia juga dokter itu liat deh dokter Pimple Poppers no i don't know hahaha kenapa kamu senang? iya senang tapi it went well jadi it went well hopefully thank god you're okay you're well i'm okay it's just a minor operation wow ngomong-ngomong kan ternyata rumahnya gak jauh dari sini iya cuman 10 menit 10 menit ya? leket kita satu komplek tapi aku denger lumayan nomaden ya sering pindah-pindah rumah itu bener atau pindah negara? atau pindah kota? iya emang i don't own a house oh gitu emang gak mau iya gak mau i think it's pertama i think Jakarta is overpriced propertiesnya i don't gak it's not worth the price gitu kalo bisa harganya bisa sama kayak di Beverly Hills oh iya ya menurut gue gak apa-apa ya gue gak apa-apa menurut gue harga yang gue keluarin untuk property gak sepadan what you get tapi kan bukannya kalo let's say di perpanjang-perpanjang setiap tahun the amount you spend sama i know i know itu sih emang gitu i spend a lot on rent gitu and moving around tapi i like it oh suka i really like it 2 years tuh pasti udah mulai bosen oh jadi ada freedom kali ya buat nganti suasana 2 tahun ini iya it's like always 2 tahun and then i look for another house another area terus pindah terus ganti furniture segala macem i cannot live in a house more than 2-3 years it makes me crazy ini dia bener-bener menjiwai menjiwai anak-anak muda jaman sekarang gue baca statistik tuh seperti itu lately nih recently aku baca ada statistik anak-anak muda jaman sekarang mayoritas gak semua ya mayoritas itu memang tidak mau own memiliki rumah pengennya nyawa karena pengen mempunyai kebebasan katanya biar bisa pindah kapan aja biar bisa pindah kota pindah negara gue tua banget deh bisa luar from anywhere gitu gue rumah gue udah 7 tahun nih satu nih apa apa? lu kan bukan yang jenzi iya sih tapi mungkin itu salah satu rahasanya dia tuh jadi pengen bisa mungkin makanya mengganti ya udah deh besok gue pindah deh besok gue pindah tapi beneran deh it's so nice pindahan gitu terus i like it too i know dan vacation emang headache emang headache 2 minggu kan kalo pindahan terus seminggu gitu tapi seru kan suasana baru kalo gue itu gak bisa ngeliat rumah berantakan kalo misalkan udah berbox box terus i just need to put my time kalo udah sekali beres-beres harus sampe jadi iya makanya gue juga 2 and i don't have the time 2 hari tuh pasti udah kelar oh cepet ya oh udah biasa soalnya udah biasa jadi udah tau jadi berarti punya barang makin dikit gak karena sering pindah oh iya pasti tiap 2 tahun kebuang iya sofi mau ke rumah saya makin praktis oh gue tau lu gak usah pindah rumah lu beli rumah yang banyak aja kalo bosen iya makasih tapi kan emang kalian kan hobi traveling kan iya 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 jadi maybe ganti suasana kan sering banget mungkin 1-1-2 jadi kamu mau ke rumah nah mungkin kompensasinya ini disitu bener-bener konsepnya disitu jadi kita gak ganti rumah ganti dan tengah di rumah bener banget jadi buat kita pulang ke rumah ya pulang ke rumah bener-bener tapi emang sofi sendiri gak suka traveling i love to travel tadi kan kita ngomong cuman i hate flying nanti Morocco ber tolong belakang dan kita nih Jadi solusinya gimana? Kalau misalnya lagi pengen travel gimana? Solusinya obat tidur sama alkohol. Ini beneran gak bincang. Biar ke distract ya? Biar gak setelah fokus dari terbangnya gitu. Jadi kalau misalnya domestik kayak ke Bali. Which I usually, you know, ke Bali. I don't travel anywhere else. Karena itu, karena tiba-tiba. Boleh nyebut brand gak sih? Boleh. Garuda stop serving alkohol in business class. Sekitar 3 tahun yang lalu. Mungkin Garuda boleh. Boleh gak, 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 gak. Masukkan, masukan, masukan. Masukan dari penumpang. Oh, oke. And you know, si stewardessnya just came. Can you give me my three beers disini? Oh, kita mulai udah seminggu yang lalu. Kita udah berhenti serving alkohol. Kita sempat diam gitu kan. What do you mean? What do you mean? I'm gonna die, I'm gonna die gitu kan. And then, and then tiba-tiba yang paniknya tiba-tiba jadi marah kan. Tapi, harganya gak berkurang. Masa yang lecek malah bertambah. Ya, kasian juga kan, stewardessnya she doesn't know anything gitu kan. Itu antara, aduh, kesel. Jadi, next time I travel to Bali atau yang domestik. Bawa di dalam teman kayak gini nih. Oh, tumbler ya. Di bawah tumbler. Wine. Oh, wine. Emang jadi menjadi lebih tenang. Ya, I finish it di taksi. Biasanya kalau on the way. Biar gak anxiety gitu. Biar gak anxiety. Karena aku punya, it's a really bad fobia gitu. So, that calms me down as alkohol. And a little bit of anxiety pills. Okay. Aku gak bisa menyebutkan barangnya. Itu solusi, misalnya gak usah terbang. Kayak road trip, kereta, bus, it's fine. Kereta, kereta. Kereta oke dong. Kereta oke. Oh, kereta oke. Jusuf, for me, I'm a big worried with kereta ya. Ya, kalau kereta sini emang. Kereta sini ya. Tapi kereta, karena di darat kali ya. I mean, kalau masih sebel atau misalnya panik ya, bisa stop dong gue keluar. Kalau pesawat kan gak bisa. Iya. Tapi ini katanya, mungkin, dulu juga saya juga takut. Tapi memang orang yang kebanyakan takut terbang, karena memang kontrol issue ya. Ya, I have controlling issue. Iya, controlling issue. Itu bermula dari mana? Kalau boleh tahu. Dari kecil atau misalkan ada kejadian yang bikin kayak, aduh ini gue gak bisa kekontrol, gue gak bisa gitu. Kan pasti ada story behind. Dari Eva lahir sih. Oh gitu. Waktu Eva lahir tuh udah mulai ngerasain, ini kok naik pesawat kok jadi ini. I see. Tujuh tahun gak kemana-mana? Hah? Tujuh tahun gak terbang sama sekali? Sama sekali tujuh tahun. Waktu setelah Eva lahir? Setelah Eva. Not even to Bali, not even to Lombok. Nope, not even to Lombok. Tapi ini ya, menarik banget nih aku kemarin, bukan kemarin sih. Lately, ngeliat Sofie ini punya hobi baru. Apa nih hobi? Itu kayak film Ghost, tau gak? Oh, Pottery. 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 Pottery making. Itu ada yang ngajarin gak di belakang tapi gak kelihatan. Tentu aku yang kemarin. Tentu aku yang kemarin. Tentu aku yang kemarin. Tentu aku yang kemarin. Lagu-lagu itu. Tentu aku yang kemarin. Tentu aku yang kemarin. Itu di belakang mata. Apa itu ceritanya? Oh sih, waktu pandemi. Tentu aku sekitar 6 bulan lalu, Eva bilang, Mom, do you wanna try Pottery? Ada yang ngajarin di Kemang. It's private. It's safe. Cuma satu sama kita berdua. Dan aku coba, kan? Dan aku gak sangat gembira dengan itu. Karena itu gak mudah. Kita punya banyak penyakit. Terus, kamu pikir, Oh, sudah selesai. Tidak, sudah belum selesai. Kita harus tunggu 2 minggu lagi. Kemudian kita harus masuk ke oven. Kemudian kita masuk ke oven. Kemudian kita dekorasi. Kemudian kita masuk ke oven. Jadi, itu bergantung sebulan untuk satu besel. Satu bulan gitu. Misalnya, kita punya besel. Itu bergantung sebulan jika kita gak punya oven. Karena ovennya khusus. Mahal juga kan? Iya, mahal. Terus, ya nanti seminggu lagi balik gitu. Ini bukan. Iya, iya. Benar? Gitu. Terus, and then I tried again. Tiga kali. And I started. Okay, I can buy some stuff. Pembeli stuff. You know, daripada bolak-balik. Mendingan beli sendiri. Iya, iya. And I have a free space. So, I did it. And now that I have it. Harus diseriusin kan? Iya, iya. Quisted money kan? Iya, iya. Ngejilat, apa? Ngejilat ludah sendiri gitu. Ngejilat. Ngejilat, so, okay. Eva, look, I did this for us gitu. And she's like, Oh, I think I'm into golfing. Oh, I'm into golfing. No, sekarang Eva into golf, and I'm by myself, di poteri. Nanti kita ajak main golf, poteri tapi kan it's an art dimana melatih kesabaran juga gak? Tapi itu seru banget sih. Sangat. It's very soothing. Hasil sesuai ekspektasi? Enggak. Of course not. Hasilnya sesuai ekspektasi, karena misalnya, oh gue pengennya bulat gimana, terus hasilnya gimana gitu. It's basically life. It's life ya? It's life you can. Jadi kadang-kadang gini, kadangnya gini ya bentuknya. Kadang-kadang panjang, pendek, bengkok gitu loh. Tapi ya gitu, sampai pokoknya keluar dari oven kedua kali itu, you cannot have any expectations. Oh, this is so cool. Oh nice, it's gonna be turned out gitu. Okay, hold your horses, tunggu dulu sampe dia keluar. Keluar dari kiln juga belum tentu sesuaikan warnanya. The reaction in the oven is different. Tapi itu mengajar sesuatu dong, in life, for you. Yeah, tapi, come on, I'm a scholar in life. I was like, I'm having through shit, up and down, up and down, I was like, really? Tapi it's nice gitu, at least I have a hobby. And the older I get, the less impactful I want to have my sports. Jadi memang udah gak mau sports yang terlalu kenceng-kenceng. No, no. Just yoga. Yeah, which is yoga. Karena emang I have to be aware gitu. I'm not the youngest gitu loh. Golf and then like, ah gitu. And I'm a very competitive person. Oh, okay. So if I know, I'm not gonna be the best person. No. Tadi mencari sesuatu. Tentanya Leo. Tentanya Leo. Agustus. Iya. Sebelum lu tapi ya? Tanggal 8 kan? 8 Agustus. Sebelum Luna. Luna mah Agustus tapi itu sama. 17 kan? Kompetitif juga kan orangnya. Sangat bucil. Bucil. Kayaknya semua juga bucil. You mentioned something tadi in real life. Kamu, apa, you're scholar. Berarti dulu. No, a scholar in life. Oh, in life experience. Life experience. Tapi emang sekolahnya apa dulu, Sophie? Ada, bener? Bukannya, neuroscience? Newer? No, neuroscience. Waktu sekolah, waktu high school kan emang udah mulai kerja. So, I didn't continue going to college. Okay. Udah bekerja segala macem. And then when Manu was born, I decided to, okay I'm gonna do kuliah. Kan lagi ada suami, let him do the work. So, I started the University of Vermont. Tapi gak kelar juga. Tapi itu bener, science? Neuroscience? Or math? Neuroscience. Wow, it's interesting ini loh topik. Tapi, you know, I didn't, pertama gak lulus. Karena we moved to LA after that and was too epic segala macem. Emang ngambilnya dimana waktu itu? Vermont. Online. Oh, Vermont online. Online gitu. Bachelor of Art. Okay, unik juga pilihannya Neuroscience. Yeah, I don't know. It's like, seriously. Random juga. But it was interesting gitu. I mean, I know that I'm gonna be in the entertainment business forever. Probably. Maybe I'm gonna be a Potter one day. I hope gitu. Tapi kayaknya gitu. So, any major I would take, I would not be that anyway. Itu gak akan menjadi it anyway. Apa karirnya? Jadi ngapain gitu kan? Anything. Neuroscience. Early, early. Early Childhood Education. Yeah, yeah. Math. Take math. I would take everything. And I was like, okay. Tapi emang tipe yang suka belajar banyak hal baru. Bener. Baca juga? Suka baca? Baca, Sofie. Book apa yang paling disuka? Recommendation apa? What's your latest book? That you really love? It could be from a while ago. The latest I've read was Matthew McConaughey. Oh, tentang hidupnya dia, biografi. It is amazing. Sorry. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke oke sorry. Jadi buku terakhir yang dibaca. Tentang Matthew McConaughey. Tentang Matthew McConaughey. Oh oke. Oh iya? Aba-banyografinya dia. Namanya The Green Tukat. Oh iya, pokoknya. I know, I know. I saw it. I saw it. I saw the book being published di ini. Kamu lihat ya? Saya lihat. Oh iya, sorry, sorry, saya lihat. Saya melihat itu. Kamu karyanya boleh, bisa karyanya boleh. Hanyang, 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 hanyang. Aku suka julek deh kalau begitu ya. Gak apa-apa. Netizennya suka ini. Gak apa-apa. Itu kan kalau buku. Kalau makanan, kalau makanan I know that you're very picky. Indonesia. Mereka suka banget. Oke, kalau dia ngomongin sama kru, dia ngomongin gue sendiri juga. Mereka suka menerima. Karena mereka gak ngerti. Itu malah-alahnya. Kak, katanya, Kak. Gini, gini, gini. Inilah, inilah. Oh, inilah waktu sekolah gak pernah ngambil pelajaran. Gak pernah ngerti. Gak pernah ngerti. Gak pernah ngerti se-inggris. Nah, marum-mam dong. Ada kayak begini, aku pusing, Kak. Gitu. Ya udah, untung bintang tamunya cakep. Jadi, oke, kalau itu kan soal kacaan, buku. Kalau soal makanan, kan kita tahu semuanya Sophie itu udah. Is it a vegan atau vegetarian? Vegetarian. Vegetarian. Jadi berarti kalau vegetarian. Tapi ikan sekali-sekali masih makan. Oke, jadi masih kadang-kadang pesketarian. Yes. Jadi kalau telur masih susu? Susu gak. Oh, dairy gak? Dairy gak. At all? Keju? Oh, iya susah kan. Keju juga gak? Keju di pizza makan. Oh, oke. Cuma di pizza doang. Cuma di pizza doang. Tapi gak sendiri. Bisa kalau gak makan pizza sekali sendiri. Kan orang Jerman kan enak banget. Ya, cheese platter juga boleh. Tapi mengurangi lah ya, mengurangi. Tapi gak daging. Daging gak. Ayam juga gak. Oke, itu udah berapa lama, Sophie? Dua tahun kali ya. Bener-bener. Tapi sebelumnya udah pernah gitu. Jadi on and off. Kirain gak lama? Oh, sih. Kirain itu rahasianya awet muda. Karena makannya healthy diet. Enggak ya? Tapi kalau bukan itu rahasia awet muda. Sumpah, gue gak makan sehat. Enggak ya? Biasa aja. Enggak, gue sebenernya makan. Mek. Indomie. Boleh makan mie instan. Oh, Indomie. Oh, mie instan. Iya. Oh, mie instan. Terus sebelumnya makan pizza dari Domino's. Gila, elak banget. So, anyhow, ya gitu sih. Tapi kalau Eva yang udah truly vegan. Vegetarian juga. Tapi berarti di keluarga belum ada yang vegan. Kemarin kan kita sempat setahun ya vegan. Cuman agak. Agak ekstrim. Repot. Terus sempat ke. Kita ada satu medical practitioner. Bagus banget. Dan dia rekomen justru untuk Eva tuh makan kambing sekali sembilan. Oh gitu. Sesuai darahnya dia. Sesuai darahnya dia. Sesuai DNA. Sesuai problem. Dia. Yang dia miliki. Dan kira susah banget. Mungkin next-nya punya Eva kali ya. Karena anak ibunya. Ya, bener-bener. Problem yang dia miliki. Problem yang dia miliki. Yang Eva miliki. Kalau bahasa Indonesia gak ada masalah gitu kan. Iya, iya. Kita kan anak agak jadul ya. Luna juga maksudnya bukan millennial kan. Gitu. School. Millennial atau masih-masih-masih. Masih millennial. No, no. It's a compliment loh Luna. Luna sih compliment. Eh, millennial gak sih? Masih, kita masih. Aku masih millennial. Oke, tapi millennial lagi. Dewasa. Yang hidup sebelum internet. Oke, millennial yang dulu sekolahnya bahasa Indonesia tuh ini banget gitu. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan bahasa Indonesia udah sulit sekali. Bisa justru. Iya, bener. Apa namanya? Ponakan udah gak bisa bahasa Indonesia. Mbak Asih mau makan. Mbak Asih mau makan. Mau makan. Biasa aja ngomongnya. Makan, aku mau nasi. Nasi. Itu anak-anak sekarang. Itu bener loh. Bener-bener gak bisa kayak. Mukanya muka-muka Indonesia banget. Apa gitu. Gak ada boleh-bolehnya. Maksudnya. It's good, tapi it's good. Jangan anggap saya salah. Don't get me wrong ya. Jangan. Bener gak? Maksudnya jangan dipikir gimana ya. Sebenernya bahasa Inggris tuh penting banget. Dan harus menjadi bahasa yang utama. Tapi alangkah baiknya juga. Bahasa Indonesia juga harus bagus gitu. Bener loh anak-anak aku juga. Kadang-kadang kan kita. Keceplosan aja bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris kan emang lebih. Kosa katanya lebih gampang gitu. Iya, iya. Indonesia kan lebih limited gitu. Kalau bisa TikTok bisa bahasa Inggris dong harusnya. Iya kan. Bener juga. Kalau bisa mixing-mixing gitu bahasa Inggris bisa. Orang-orang aja bisa. Yang penting ini aja kali ya. Ngerti gitu lah. Jangan sampai gak ngerti-ngerti banget lah. Karena ya emang the main language kan bahasa Inggris. Dan buku-buku terbaik ya. Informasi yang terbaik tuh semuanya emang dalam bahasa Inggris. Banyak banget yang belum ada terjemahan bahasa Indonesia. Iya, iya. Betul, betul. Kenapa gitu. Cuman gitu. Kalau orang-orangnya kenapa sih pakai bahasa Inggris semua dulu. Saya bilang oke. Bisa dia lancar, oke. Bisa gak? Gitu. Gak usah julid deh kalau pakai bahasa Inggris. Bisa kok. Enggak, cuman ini aja gitu. Kan ini masalah kebiasaan aja. Bukan mau sok-sok gimana sih. Enggak, enggak. Terus kan semuanya, everything that we open kan bahasa Inggris kadang-kadang. Iya, iya. Jadi Mama harus ngerti. Ternyata baru tau makanan gak picky ya? Enggak, enggak. Kalau pasangan picky. Pasangan picky. Unfortunately, unfortunately, I'm not. Oh, unfortunately, I'm not. Gak picky juga ada nyata. Kok? Unfortunately, I'm not. Enggak, enggak, enggak. Enggak, apa sih pertanyaan? Oh, sekarang lagi ada suara. Oke. Takut lagi. Gak sih, gak sih. Gak sih kita lagi. Gak sih kita takut ngasih lihat lagi. Soal pasangan juga gak picky. Jadi siapa aja yang... Enggak juga. Yang siapa aja bikin getaran. Yang penting ada getarannya. Atau kan gini-gini. Sekarang kalau yang bikin getaran tuh yang lebih muda, atau yang seumurnya sama. Iya, gimana? Kalau Luna kan jelas-jelas bilang. Aku yang lebih muda. Sukanya lebih muda. Hah? Luna, sukanya lebih muda. Siapa? Aku mau bukti. Aku mau bukti. Oh gitu kok. Mana fotonya. Gitu. Aku mau lihat. Ada, ada banyak. Kecil gitu. Iya, harus gitu. Harus banyak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Emang masih muda. Jadi, iyalah lu cantik. Jadi apa? Apa itu yang menarik hati Sophie? Maksudnya, gitu. Kalian gitu. Oh, terima kasih. Gorgeous. Smart. Dapet cowok. Dan kamu adalah mimpi dengan orang ini, dong? Iya, iya. Iya, iya. Dibatasi, kasih. Ini, iyalah. Ini ekspektasinya si A. Iya, iya. Oke, oke. Oke, si A. Si A. Oke, ekspektasinya si B. Ini B. Tapi enggak lho. Selama itu N. Ini mau yang A atau yang N nih, gitu. Terus, Nama itu. Nama itu. Nama itu. Tapi mereka kalau udah dapetin, mereka take it for granted. Masa kamu digituin, Sof? Masa kita digituin si Luna, kesel banget. Mau sharing dulu? Hati ke hati. Iya, iya. Iya, iya. Bener, bener, bener. Mau nanya, langsung aja. Udah. Gak ada filter. Aku gak ada filter, anaknya. Iya. Iya. Filternya muka doa. Filternya dia, ini pas selfie. Gak, tadi belum jawab. Sebenernya apa? Mungkin lebih selera kali ya? Ini mungkin enggak aja deh yang nanya. Iya. Kenapa mau sama ini, kenapa mau sama itu tuh apa? Apa yang bikin kesengsem? Iya, keemestri kali ya. Kemestri. Gakarang, nanti ya. Nyambung, nyambung. Karena memang timing. It's about timing. Mungkin dua tahun yang lalu. Iya, iya. Gitu, atau dua tahun ke depan mungkin gak dapet gitu. Itu sama, kayaknya it's all about timing ya. Kan di awal beda pasti sama udah ngejalanin kan. Hmm. Yang mana nih yang? Coba nanti. Itu tuh lepasin apa yang perlu di diskusi. Yang masih ada rasa kan gitu. Kalau gak ada rasa ya udah bodo amat kan. Iya, iya. Oh yang lewat udah lewat gitu. Sekarang ada yang lagi, ada yang lagi bikin getaran gak? Temen banget tau Amar. Aku kan aja. Kan bukan dia, jadi yang kena aku. Anak kreatif aja yang bisa lain yang bikin pertanyaan. Abis ini kita main game aja. Abis ini kita main game, abis ini gak main game. Gak ada lagi, gak ada ya sekarang. Saya cuma bilang itu komplikasi. Itu komplikasi. Masa? Kayak Luna banyak, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ghosting ya? Ghosting ya, di ghosting. Aku di ghosting. Beneran. Beneran. Sama siapa? Coba siapa yang berani ghosting? Maksudnya why? Enggak, jadi dulu waktu baru-baru putus gitu. Enggak sih, setahun lebih setelah putus. Dari yang terakhir kan adalah deket-deket gitu. Jadi ghosting. Loh? Terus? Ghosting, mau dinner, last minute di cancel. Terus tiba-tiba gak di message. Terus tiba-tiba lagi makan. Luna digituin. Enggak, karena gue juga gak apa-apa. Karena gue juga ghostingin dia juga gitu. Tapi pernah lagi gitu. Terus tiba-tiba kita lagi makan. Dia di room sebelah sama perempuan. Terus terus langsung kayak, hmmm. Gitu apa nih? Pantes lah ngilang. Jadi ternyata yaudah. Yaudahlah ya. Not meant to be. Ya kan gue aja juga dinner sama orang lain. Oh iya, 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 iya. Untung loh. Iya. Gak sih gak untung dinarnya sama Ayu, sama Suafi. Ya, iya. Tapi abis itu besoknya. Tetap-tetap ketua juga ya. Iya. Tapi abis itu besoknya aku pergi dinner sama yang lain. Oh iya, emang harus gitu. Gitu apa-apa. Bagus. Kita saling membalas. Gitu, iya. Ya elah kan belum masuk ke hati. Iya. Baru cuma masuk di Whatsapp doang. Tapi kan untung awal ya. Iya, iya. Di awal. Kan gak apa-apa. Kalau awal kan kita jadi tau. Oh dia begini. Iya, emang udah dikasih tau sama. Daripada udah 3 tahun, 4 tahun tiba. Salah orang Mbak, salah orang. Tapi gak salah. Mungkin gak nyambung aja vibe-nya. Semakin gak nyambung gitu. Apa, semakin lama gitu. Iya, semakin kita kenal orang kan mungkin. Oh ternyata kan di turpengangan gitu. Gitu kan. Tapi biasanya menang ambilnya. Gitu ya? Mereka ambilnya. Terlalu, udah terlalu nyaman udah. That's it. Bener juga ya? Iya. Sementara kebanyakan perempuan my friends ya. Go ahead. Bener juga ya? Oke, kita main game aja gimana? Kita main game. Baru ada game baru. Ini sebenarnya namanya True or False. Jadi kalau bahasa nih. Tapi dibaca aja adalah fakta atau busta. Fakta atau busta. Gitu. Yang pertama adalah Sofia Fobia Cicak. Fakta atau busta? Fakta. Oh fakta, bener. Takut banget sama Cicak. Gigi atau takut? Beda. Gitu-gitu yang kecil-kecil reptil. Kalau lagi makan baru setengah gitu. Kok tau sih? Oke gitu. Terus diding-ding. Anak-anak research kreatif kita rupanya jago research beneran ya. Baru kali ini lah. Aneh gaji ya? Bukan apa anak gaji. Langsung yang lain juga. Oke. Statement kedua. Awet mudanya Sofi menurun dari ibunya. Fakta atau dusta? Kata orang begitu. Tapi I don't know. Oh ternyata ada fotonya. Umurnya berapa? Kalau boleh tahu. Dia 70. Oh, dia look so young. Punya Sofi mungkin umur 20-an berarti ya? 19. Oh. Dia 19. Wow. Kan gue punya Eva juga. Pretty muda kan. 20-21. Oh oke lah. Early 20s. Iya, iya. Tapi lumayan sih. I mean 70, she's... Iya. Di Jerman ya sekarang tinggalnya? Di Jerman tinggal sendiri. Di kota apa? Dekut Dusseldorf. Oh, Dekut Dusseldorf. Oke. Oke. I don't know. Biasanya awet muda memang dari ibu ya juga bisa ya? Itulah yang awet muda kan gue gak pernah 50 ya? I don't know how it's supposed to feel or look. No, but you look good, don't worry. No, for your age, you look amazing. Tapi semakin kesini, especially waktu masuk 50, sebelum masuk 50. Udah 50 aja aku masih gak bisa. And you're gonna experience it, 2 or later. I'm just telling you. Sebelum 50, I was very uncomfortable. Sangat merasa tidak nyaman dengan my age, which was 49. Tidak usah gitu, aku mau masuk. 40? Segitu aja. Iya, merasa gak comfortable, gak pending, gak nyaman, takut. Takut kan, apalagi kita kan di. Dunia hiburan tuh pasti di judge banget. Apalagi di Indonesia. Kalau misalnya kita di Hollywood atau apa masih. Mereka udah biasa. Enggak gitu, there's places for women who are over 50, so like 40 gitu. Kalau di sini kan gak, everything is like. Kalau di sini kan gitu, udah kayak, eh udah kelihatan tua ya? Iya gitu. Oh tua ya? Judge banget ya, judge ya? Judge, judge. Ya, agak struggle sih, tapi once udah 50, kayak. Yaudah lah. You're doing very well, by the way. We admire you, we salute you. Being 50 and then still look like this. Ini sih, kadang-kadang ini juga sih, menurut gue sih. Orang yang komen-komen gitu, belum tentu 50 bentuknya kayak begitu. Iya, iya. Kalau dijulidin aja balik. Eh, wah dari hati ngomongnya ya? Yang kesel lu, nah loh. Oh iya. Yang kesel lu. Iya, iya, iya. Tapi gue juga sering digituin gitu loh. I mean she's a good friend, ya. Iya, iya. Maksudnya gitu kayak, komen aja loh. Kalau udah 50, foto kesini. Gue tinggalkan juga. Oke, statement ketiga. Kecantikan Sofiala coba terlihat sampai tengkorak wajah. Fakta atau dustal? Nggak tau. I don't know. I don't know. Jadi ini. Ini skannya aja bagus ya. Jadi pernah tengkorak gimana bisa cantik. Ini katanya, soalnya yang komen itu netizen. Dia pernah posting. Iya. Skannya. Tapi emang iya tuh kan kelihatan tuh hidungnya mancung, itu gitu-gitu. Cakep loh. Itu profil kan? Iya. Ini kan jijik loh. Itu alasan kenapa saya posting. Karena saya merasa itu... Tidak, itu sebenarnya bagus. Itu keinginan. Iya, itu keinginan bahwa kita semua sama. Ini adalah skala. Paling beda-beda sedikit. Tapi semua orang punya keinginan itu sebenarnya. Itu alasan kenapa saya memastikan. Tapi alasannya juga kenapa foto tengkorak apa? Karena abis dari dokter gigi. Gitu. Biasanya sekarang kan kalau dokter gigi kan you get the... Itu di Ronson gitu. Oh cool. You have something to post. Karena gue kan gak sering foto-foto gitu. Jadi it's like everything is like ah post. Menarik juga ya angle-nya. Di samping ya. Coba dari depan. Statement keempat. Safi Allah cuba punya keinginan untuk menikah lagi. Uh lala. Fakta atau dusta? Ini bisa panjang. Kita punya waktu. Ada waktu boleh. Sebelum tamu berikutnya. Jadi gini. Apa yang mau pengen cara enggak? Enggak sih. I don't know. I don't know. I don't think I'm ready yet. Enggak. Bin there ya soalnya. Tapi I want if I... Kalau misalnya lagi dalam hubungan sekarang. Gue pengen ada komitmen. Maksudnya lu jangan main-main lagi. Komitmen kan bisa apa aja. Enggak usah pernikahan. It can... Yanji lah. It can represent anything misalnya. Enggage. Monogamis ya. Palingnya monogami. Ya. Responsibility. And being open about everything. Itu yang gue mau gitu. Emang yang sekarang belum? Oh makanya komplikasi. It's complicated. Jadi ada dua. Sebenernya sayangnya ada. Kemistirnya ada. Kecocokannya ada. Yang satu maunya A. Yang satu maunya B gitu. Eh, suara-suara. Yang satu maunya jalannya kesana. Yang satu jalannya kesini. Jadi belum ketemu di tengah nih. It's all about communication sih. Sebenernya. Komunikasi. Komunikasi gitu kan. Kadang-kadang laki-laki kan mikir kita bisa baca pikirannya mereka kan. So it's not easy. So untuk nanya kawin sebenernya sih enggak juga. Perkawiran kan is not a guarantee. Betul. It's not a guarantee. Lu akan happy. Lu akan. Selamanya bersama orang itu. Selamanya gitu. Tapi at least kesamaan tujuan dulu deh. Ya, you have the same vision. The same apa ya. Kayak alignment meeting kita guys. Kalau lagi alignment meeting sama tujuannya. Iya. Dan komen. Dan eksklusi gitu loh. Iya. Kita masih punya KPI. Punya tujuan. KPI-nya apa. Kalaupun di tengah-tengah agak malasak sedikit. Yang penting kan kita udah ngelock dulu nih. Nanti kita cari solusi lagi di tengah-tengah gitu. Dan gue udah gak mau drama aja dalam hidup gue. Dan gue takut gitu. Aduh kalau kawin tuh drama lagi gak ya. Itu yang gue takutin. Karena. I'm so tired. Capek banget. Tapi susah gak sih? Maksudnya. Kan. Sorry gitu. Maksudnya Sofi kan udah. Dua kali menikah kan. And then agak apa namanya bisa dibilang panjang-panjang. Tapi abis itu gagal gitu. Gak sih 5 tahun, 7 tahun gitu gak panjang. Lumayan lah. Tapi menurut Sofi dari pengalaman yang. Long enough. Yang udah dijalanin gitu. What went wrong? Apa sih yang key utama yang harusnya ada di perkawinan gitu. Panjang nih memang bener. Ini juga fakta dustanya. Gue pengen tau gitu. Bukan masalah kepo. Ini ya. Tapi aku juga pengen tau dari sisi yang udah menikah. Karena kan siapa tau nanti. Iya. Siapa tau bisa belajar gitu. Dan temen-temen juga netizen juga bisa belajar. Iya bener. Mungkin karena itu lagi gue terlalu nomad kali ya. Terlalu nomad. Terlalu nomad. I get. Apa? You want challenge. You want something exciting all the time juga. It's exciting. It was an exciting marriage. Both of them. Very loving. Amazing amazing men. Iya. Gitu. Tapi ya gitu. Gue rasa kalau udah kawin ya you have to know. Iya gitu sih gue udah sampe ke poin dimana kenapa sih harus nikah gitu loh. Kalau mau punya anak punya anak aja. Oh gitu. Don't get married for the sake of the child. Don't stay in the marriage for the sake of the child. Karena itu traumatic juga kan buat anaknya gitu. Mereka melihat satu hubungan yang gak perfect gitu. Nanti kedepannya mereka pikir oh perkawinan tuh emang begini. So. Iya gak tau deh. I mean yeah I'm like the crossroad where I don't know what I want. I just want to be happy. Gue gak mau drama gitu. Kalau misalnya ini drama atau apa. Gue mendingan gak deh. I pull out gitu. Sampai ke poin-poin. Iya gitu. Iya gitu. And you know I mean. I mean you're happy. Now? Ya. Atau kapan? Mau yang tahun berapa? Yang tahun berapa nih. I mean if you ask me now. Kalau Anda menanyakan saya sekarang gitu. Jawabannya ya. Happy. Kan gini. Kalau menurut gue sih. Kan kalau bilang happy sekarang bukan berarti ada masalah terus kita happy terus. Enggak. Besok juga mungkin akan ada masalah. Bukan cuma masalah pasangan ya. Apapun kerjaan lah apa. And then. Bikin mood kita juga up and down juga gitu. Tapi jangan sampai masalah itu jadi bahan pikiran kita. Aduh what should I do? What should I do? Aduh kok gak kelar-kelar? Nah itu yang gak mau. Kan kadang-kadang walaupun kita happy tapi ada masalah bisa diselesaikan. Oh yaudah deh diomongin selesai gitu. Iya. Kan yang males adalah. Lu diambang-ambang gak jelas gitu. Ini mesti ngapain ya gue ya. Ini ngomongin hubungan kan? Apa aja? Oh apa aja oke. Terutama sih pasti hubungan sih. Ujungnya hubungan juga sih. Hubungan. Yang paling menyita pikiran itu pasti hubungan. Hubungan ya. Apalagi pasangannya gak bisa ngertiin. Gak bisa apa ya. Apa? Boss lagi. Ghosting lagi. Gak bisa support. Kedua-duanya tuh jadi udah komunikasinya udah begini nih. Itu kan jadi bingung gitu. Gapan ketemu. Gimana ya lo ngertiin gue? Gimana gue ngertiin lo gitu. Iya, iya, iya. It's a lot about ini compromising. Iya bener. Dan gue di saat ini gue kayak gak. Kayaknya gue udah terlalu tua untuk compromising. I've been compromising my whole life with everything gitu. Capek loh. Gitu yang. My life wants to be little murdered. Kayaknya kita semua pengen ketemu Sebastian. I'm the dust. Yang gitu-gitu aja. Yang gitu enak ya mulus. Iya, iya, iya. Wow, wow, wow. Oke. Oke. Ini ada statement terakhir ya. Statement terakhir sebelum kita selesai. Netizen dukung Sofia Lacuba untuk berpasangan dengan Brondong. Atau dusta. Ini gila sih. Ini gila sih. Ini gila sih. Pacarnya Eva. Gila sih. Luar biasa. Gila sih. Gila, ini anak gue gitu loh. Ini anak gue. Soalnya ini harus-harus diambil. Apa ya? Positifnya orang mikir dia masih bisa jadi pasangannya sih. Pasangannya. Kayak gak jauh umurnya. Siapa namanya sih? Bukan dia. Not him and he particular. Cuma maksudnya seumuran yang gak jauh. Demas. Demas. Jadi gak keliatan kayak ibu dan anak. Kelihatan kayak tayang-tayangan gitu loh. Ya kan lah ini anak gue gitu. Ngomongin aja jadi anak gue. Anak gue juga bisa gitu sih. Iya kan? Positifnya itu pasti cocok dengan yang muda. Yang muda gitu loh. Gue sih juga mau. Gondong. Gue tau lo mau. Well that was fun. We learn a lot from you. Really? We learn a lot from you sih. Banget loh, bener loh. We get to know you a little bit more. Iya dong pengalaman hidup sharing. Nah itu tuh. It's learnable. Lernable. Masa sih? Bisa lah. Iya dong. Emang mau ditanyain apa yang lebih bisa kita. Gue gak punya rumah. No. Tapi kan. Tapi ada relationship. Cerai dua kali. What can you learn? Kan pilihan hidup orang beda-beda. Enggak. Justru dari itu banyak pelajaran gak sih? Pasti kita ngomongin travelingnya. Digit banget ya. By the way ini talk show bukan traveling gak oce. Habis biasanya. Terjebak. Karena gini biasanya di akhir acara gitu. Kita tuh selalu pengen nanya ke bintang tamunya. So Sophie. Ada gak destinasi impian yang pengen dipergi. Yang mungkin bisa kita. Kita wujudkan. Wujudkan. Iya. Tapi harus pergi sama kita. Tapi pergi sama kita. Jangan dikirimin tiketnya doang. Tolong. Kita wujudkan semua tiket tempat tinggal. Wang jajan. Aku mau pergi ke Skotland. Skotland? Skotland. Sekarang main golf di St. Andrews. Oh iya. Tapi gak main golf juga dong. Ajaran Eva main golf. Nanti kita main golf. Sophie bisa ngapain. Kita ke Skotland. Kita pakai bagpapun. Pakai bagpapun. Iya. Dan hot chocolate. Aku mau ke Sean Connery. Aku mau ke Sean Connery. Aku mau ke Castle. Iya. Eh banyak loh teman ini ke Castle-Castle gitu. Aku pengen ke Skotland. Gak apa-apa. Kita bawa dia ke Skotland. Bawa si Iya sekalian. Bawa Eva. Boleh boleh. Bener kan? Skotland atau kan? Saya juga gak pernah. Eva sama Manu. So gini deh. Kalau misalkan kita udah boleh traveling one day gitu. Jadi Skotland kita book Sophie dan keluarga untuk menjadi bintang tamu TS. Aku sebenarnya juga gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Yaudah yaudah sendiri-sendiri oke-oke. Oke sendiri-sendiri. Baik-baik-sendiri. Baik-baik-baik. Yang lain di tengah lain. Resulannya siapa? Bukan Marco Neng nih. Marco. Terus semuanya koneng aja ya kan? Semua aja. Jadi kalau ada koneng nih argonya jalan nih. Aduh. Enggak kita masih senengnya jalan-jalan. Kita kan pernah ke Cape Town safari sama koneng. Waktu itu sebab-bab. Kita bawa sepeda Neng. Kita bawa sepeda deh Skotland ya. Yaudah lah kita salam. Jangan dong jangan ada sepeda gini. Oh lo finis sepeda gue ngapain. Nanti kita ajak tempat. Dia bilang kebersamaan. Oh iya ada pot. Harus vibe-nya sama. Kesama. Terus kita ninggalin. Iya bener-bener. Gini-gini. Kita cocakin. Kita ikutin. Sofie-nya mau apa? Nanti ada hari libur. Sofie pulang duluan. Itu gitu tuh kalau mau traveling sama cewek-cewek juga gitu tuh. Kalau misalnya ke LV atau kemana. Tapi nanti kita shopping bareng. Ya oke gitu. Ya mereka masuk ke LV. Dan gue gini. Krik-krik-krik. Gue ke Sephora aja deh. Kalau itu kamu sama Mary ya. Aku gak shopping. Dia shopping aku gak. Oke oke. Aku gak shop either. Aku shop. Iya. Aku shop. Iya. Tapi aku. Anyways. Thank you. Thank you Sophie. Salah juga terima kasih. Thank you for ini ya. Semoga cepat recovery. The bath. Cepat pakai bikini di pantai. Jangan kapok datang ke sini. Jangan kapok ke sini. Abis itu langsung back class gitu. Yang pasti jangan-jangan kapok. Kalau kita undang-undang lagi. Dan beneran loh nanti kita pikirin di Scotland itu. Ini beneran. Beneran. Karena kita kalau yang yuyok. Kita program travel. Sofie tapi sorry yang New York udah di book. Udah diisi sama orang lain. Gak apa-apa udah sering. Udah pernah. Scotland. Oke sip. Tahu ya catat ya kalau kita ke Scotland ajak siapa. Scotland. All right. Scotland Island terus ke London. Oke boleh. Siap. Abis itu kita itu ya. Bar shopping ya. Terus kan ada The Oldest Pottery. Oh iya boleh. Nanti kita belajar juga. Belajar. Oke UK trip. Yes. Oke. Yay. Thank you so much semuanya. See you next episode. Don't forget to subscribe. Like, share, and comment. Bye bye. And kalau ada. Be nice on your comments. Gak sih kalau di sini baik-baik. Kalau yang jahat-jahat nanti di send. Yaudah. Thank you for watching guys. Thank you. Bye bye. 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 Bye bye.